Halo Sobat Trader, saya kembali hadir dalam acara podcast kita yang tercinta ini Ya, kita masih membahas mengenai bank sentral Yakni bank sentral utama yang mana kebijakannya itu mempengaruhi perdagangan nilai tukar mata uang negara bank sentral tersebut Terutama terhadap mata uang utama atau major currency Sebelumnya kita sudah membahas 4 bank sentral penggerak utama perdagangan mata uang mayoritas tadi Yaitu yang pertama kita membahas The Fed, yang kedua itu ICB, yang ketiga BOE Dan pada podcast saya sebelum ini kita sudah membahas mengenai SNB Swiss National Bank atau bank sentralnya Swiss Dan kali ini saya akan membahas mengenai bank sentral negara di Asia Di mana ekonomi negara ini juga memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan dunia Ya, kita akan membahas mengenai bank sentral Jepang atau BOJ Secara teknis sebenarnya peran bank sentral negara di dunia ini sama ya atau serupa Begitu juga dengan Bank of Japan atau BOJ Yang mana tugas utama bank sentral Jepang ini juga menetapkan kebijakan moneter yang bertujuan Untuk menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan Jepang yang kuat Sebagai bank sentral, BOJ jelas memiliki dampak langsung pada pasar forex Sehingga kebijakan dan keputusan apapun yang diambil dalam setiap pertemuan BOJ Penting untuk diikuti oleh para trader Tahu nggak? BOJ ini kadang juga disebut dengan Nichigan Ada namanya Nichigan Bertugas mengatur kebijakan moneter Dan menerbitkan mata uang Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Di sini Dewan Kebijakan BOJ mengadakan pertemuan kebijakan moneternya secara rutin Memutuskan pendekatan terhadap suku bunga Dan cara mereka untuk mengimbangi inflasi Siapa yang memiliki Bank of Japan? Tidak seperti The Fed yang dimiliki oleh lembaga swasta dan publik EJB yang didirikan berdasarkan perjanjian Amsterdam Untuk 19 negara anggota zona euro BOJ dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Inggris Bank Nasional Swiss dimiliki secara pribadi Dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh kanton Swiss Untuk BOJ sendiri 55% kepemilikan BOJ ini dimiliki oleh pemerintah Jepang Dengan hak suara 100% Sisanya 45% lagi dimiliki oleh publik Yang diperdagangkan sebagai jasdak Terhitung sejak Agustus 2019 BOJ dipimpin oleh Haruhiko Kuroda Yang sudah menjabat sejak Maret 2018 Dan saat ini Beliau sudah menjalani masa jabatan 5 tahun keduanya Yang dijadwalkan hingga April 2023 nanti Sekarang kita berbicara mandat Mandat utama BOJ terhadap ekonomi Sebenarnya sih sama dengan Bank Sentral pada umumnya BOJ memiliki dan menganggap Mandat intinya adalah untuk Menjaga stabilitas sistem keuangan Dan menjaga stabilitas harga Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Kebijakan monitor BOJ diimplementasikan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Ya itu mencakup pengendalian mata uang Pengendalian monitor Dan penerbitan uang kertas Dan ini menjadi bagian dari tujuan inti BOJ lainnya Karena kontrol mata uang dan monitor Merupakan bagian dari rencana Untuk mencapai stabilitas harga Dan mengembangkan ekonomi Sementara dalam menjaga stabilitas harga Yang merupakan tujuan selanjutnya BOJ Ekspor merupakan sektor penting Jepang Sehingga BOJ berusaha untuk menjaga harga tetap stabil Dan akan memanipulasi tingkat suku bunga Dengan tujuan mengembangkan ekonomi nasional Bank Sentral mendefinisikan stabilitas harga Yakni dengan menetapkan tingkat inflasi 2% untuk tingkat tahunan Lalu bagaimana BOJ menjalankan mandatnya BOJ mengadakan pertemuan kebijakan monitor Atau yang disingkat dengan MPM Monetary Policy Meeting secara regular Dimana dalam pertemuan itu BOJ juga menetapkan suku bunga resmi Dan kebijakan monitor lainnya Dengan target stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan MPM melangsungkan pertemuan 8 kali dalam setahun Dan berlangsung selama 2 hari Selama itu pula Dewan Kebijakan Gubernur Dewan Kebijakan Sorry Dalam Dewan Kebijakan ini ada gubernur 2 deputi gubernur Dan 6 anggota lainnya Akan membahas dan menjalankan kebijakan monitornya Nah ini jadi pertanyaan Bagaimana kebijakan monitor BOJ ini mempengaruhi yen Kita agak kilas balik dikit ya Jepang telah mengalami kondisi ekonomi yang sulit Dengan inflasi yang sangat rendah selama beberapa dekade terakhir Dan sebenarnya Jepang juga masih gagal mencapai target inflasi 2% itu Bahkan BOJ juga mengadopsi langkah pelonggaran kebijakan monitornya Mempertahankan suku bunga di level rendah Dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian Di sini sama ya seperti bank sentral lainnya Ketika ada sedikit insentif untuk disimpan Karena suku bunga rendah Idenya adalah bahwa orang akan lebih banyak berbelanja Menempatkan uangnya ke dalam perekonomian Sehingga mendorong inflasi Hal ini membuat yen menjadi semakin lemah Terhadap mata uang utama Termasuk dolar AS dan euro Dan ini terjadi sejak kuroda menjabat Sebagai contoh USDJPY sempat beranjak dari level 94,00 pada Maret 2013 Mencapai level 125,125,00 pada Juni 2015 Dan ini terjadi setelah kuroda mengumumkan langkah-langkah kebijakan pertamanya Meski berfluktuasi Sejak itu nilaian bertahan jauh di bawah level tersebut Ketika ia menjadi gubernur Dimana nilai tukar USDJPY berada di sekitar level 108 pada Juli 2019 Dan sejak saat itu hingga saat ini 2021 Nilai tukarian terhadap dolar AS tidak pernah menembus level 112 dan 101 Jadi selalu bergerak di rentang itu Setelah periode 2012 hingga 2013 Ketika yen relatif kuat terhadap dolar AS Dan yen jatuh ke level 125 pada Juni 2015 Setelah pengumuman langkah-langkah kebijakan awal kuroda Nilai tukarian kembali turun pada Januari 2016 Ketika kuroda membuat pengumuman mengejutkan Bahwa bank sentral akan menerapkan suku bunga negatif Untuk pertama kalinya Bahkan bank sentral membebankan Suku bunga tabungan bank minus 0,1% Kebijakan ini bukan tanpa tujuan Jadi disini BOJ memiliki tujuan agar lembaga keuangan Menarik uangnya untuk diinvestasikan di tempat lain Pengumuman ini mengejutkan pasar Karena kuroda baru-baru ini sempat mengatakan Kepada komite dan parlemen Bahwa dia tidak ingin melakukan perubahan kebijakan Pada saat itu Yang jatuh terhadap mata uang lain Termasuk dolar dan pound Sedangkan indeks Nikkei 225 Naik beberapa jam setelah pengumumannya Menarik ya Lalu bagaimana cara trading dengan keputusan suku bunga BOJ? Keputusan suku bunga BOJ dibuat dengan tujuan Untuk meningkatkan pengeluaran dan investasi Yang mempengaruhi inflasi Perubahan permintaan pada saham dan mata uang Karena terjadinya perubahan suku bunga Dapat menciptakan peluang perdagangan Meski suku bunga tetap sama Antisipasi seputar peristiwa penting Seperti pertemuan kebijakan moneter Dan data ekonomi juga dapat mempengaruhi pasar forex Suku bunga jangka pendek sangat penting Dalam menentukan nilai tukar Yen Jadi trader harus mengawasinya dengan cermat Polanya seperti ini Ketika pasar berharap Suku bunga naik BOJ menahan suku bunga Pengaruhnya terhadap Yen Yen akan melemah Ketika pasar berharap Suku bunga turun BOJ masih menahan suku bunga Maka Yen akan menguat Ketika pasar mengharapkan BOJ menahan suku bunga Eh, BOJ malah menaikkan suku bunganya Ini mempengaruhi Yen sangat positif Yen akan menguat Tapi jika Pasar berharap BOJ menahan suku bunga Sementara BOJ membangkas suku bunganya Makanya Yen akan melemah Jadi sobat trader Itu tadi pembahasan mengenai Bank Sentral Jepang Atau dalam BOJ Dalam podcast kami kali ini Dan mungkin ini pembahasan yang terakhir Mengenai Bank Sentral Negara Ekonomi Utama Yang menggerakkan perdagangan forex ya Jika sobat trader ingin bertanya Atau masih ada yang belum jelas Atau dipahami Sobat trader dapat menanyakan Pada kolom komentar Nantikan podcast dari kami selanjutnya Dengan topik Tunggu aja kelanjutannya Jika kalian suka dengan podcast ini Jangan lupa dikasih tanda like Comment dan share podcast ini ya Buat kalian yang Belum subscribe channel youtube kami Bolehlah di subscribe Jangan lupa di klik tanda lonceng ya Biar gak ketinggalan podcast Atau informasi lainnya Dari channel youtube kami Oke sampai disini dulu podcast dari kami kali ini Tetap jaga kesehatan Dan ikuti prokes Agar terhindar dari peperan virus covid-19 Trade by yourself And safe trading Salam profit